Halo guys, welcome back to my channel, Techinboy jadi mungkin teman-teman udah mikir gitu ya hah ini apaan lagi sih, kok ada desa Ringwater lagi gitu ya nah tapi, kali ini bakal beda sama yang sebelumnya ya karena aku bakal tunjukin gimana caranya kita ngelakuin desa Ringwater ini di Aspen High Seas gitu ya yang mungkin banyak teman-teman yang lebih suka pake High Seas misalkan gitu ya nah gimana sih caranya gitu ya dan aku bakal tunjukin template-template punya Aspen High Seas yang bisa kita pelajari gitu ya karena beda dari yang problem sebelumnya kalau problem sebelumnya, kita belajarnya itu ya ada water yang sour gitu dia bakal diangkat pengotor itu pake Steam disini kita bakal 2 teknologi lagi yang beda caranya kayak gini tapi tujuannya sama nah gitu ya nah ini template pertama Aspen High Seas aku V10 ya kalau V11 aku dia udah punya lebih lengkap lagi lebih banyak lagi pilihannya caranya kita tinggal file open terus ada template gitu ya file open nah ini ya open case ini udah ada nah itu ya ada sour water stripper nah kalau misalkan setelah aku di versi V11 tuh ada foldernya sendiri gitu nah jadi ini yang pertama kita cek dulu ke propertiesnya kita cek ke component list disini dia punya ada 2 ya basis 1 ini H2S amun ya H2O ini yang pengotor dan H2O nya ini sama ya ternyata ya tapi satu dia attach ke fluid package satu enggak gitu entah kenapa ya dari sananya kayak gitu oke fluid package nya dia pake apa jadi fluid package nya dia pake sour PR jadi si aspen hasis ini dia punya kalau di versi 10 ya dia ada 2 ya sour PR sama sour SRK kalau misalkan aku di versi 11 dia ada lagi yang lain tapi kalau di versi 10 ada 2 sour PR dan sour SRK nah itu kayak apa maksudnya kita bisa cek aja di aspen hasis sour PR nah ini sebenernya peng Robinson tapi dia modif gitu nah ini sour PR mengcombine peng Robinson equation state sama Wilson API sour model jadi ini gabungan kalau sour SRK ya berarti ngelagungin software klik kong sama Wilson API sour model gitu kira-kira ya oke jadi itu terkait dengan properties disini kita enggak ada yang aneh-aneh tuh ya bisa dilihat enggak ada aneh-aneh sama sekali nah disini yang bakal aneh-aneh itu di simulation ini kalau dilihat lebih susah ya daripada kita yang kemarin yang kemarin sekarang kan cuma satu distillation tower nah ini kok kayak gini nah jadi sistemnya gimana nah disini kita punya sour feed kita cek komposisinya ada H2O biasa kalau pengotor tuh gitu ya seharusnya tuh enggak terlalu jauh enggak kayak 60% H2O gitu kan nah ini cuma H2O-nya tuh hampir moni dia tepi ada pengotor ammonia sama H2S nah dia bakal ini pre-heat istilahnya ya nah di pre-heatnya tuh sama bagian bawah karena bagian bawah kan masih panas nih terus 24 ini aku pakai table aja ya show table terus 24 disini F1-nya dia turunin tuh nah nih show table oke itu ya dia turunin jadi 60 tujuan gitu ya ini kita pre-heat kolomnya gitu ya nanti kita cek apa sih pengaruh dari pre-heating ini terhadap ya ini ke apa namanya ke energi-energi gitu ya itu bisa kita cek pakai sensitivity analysis nah ini sour nih kita pre-heat masuk ke kolom nah kolom ini kayak tadi fungsinya sama persis ya tapi ini kita gak pakai apa itu namanya yang strip stripping agent gitu istilahnya gak pakai steam gitu ya gak pakai dia cuma sendiri udah masuk aja gitu ya dia masuk langsung sendiri nah disini kalau mau cek spesifikasi HE-nya bisa ini udah dari sananya jadi aku gak ngapain-ngapain istilahnya disini tuh ya jadi kayak gitu spesifikasinya dia panasin terus abis itu dia distalisi dapet off gas off gas ini isinya pasti ini ya yang lebih banyak apa ini pengotor tapi disini effluent ini yang bersih tuh dia sampai hampir satu ini kan mungkin gak satu banget tapi hampir bisa dibilang satu dengan proses ini apa sih keuntungannya dengan keuntungannya adalah kita gak perlu pakai steam luar gitu ya utilitas buat steam nya itu kurang terus abis itu kita bisa memanfaatkan panas ya kita berarti pakai heat integration disini pemanasan dari feed pakai spray per bottom gitu ya pakai heat exchanger tapi disini kita nambah alat satu gitu ya biasa emang apa balance nya kayak gitu ya heat integration kita harus milih antara kita opex nya mau turun atau capex nya kita mau turunin gitu oke jadi kira-kira seperti itu buat yang pertama disini ada case tadi ya tadi aku udah cek jadi case tadi ini kita mau cek temperature fit apa hubungannya ke performa gitu ya nah kita bisa tambahin ini kan cuma kayak rep queue con queue fit bottoms UA gitu kan ini kan kayak baru gini-gini main TS kita bisa ganti misalkan kita tambah van variable misalkan di off gas itu H2S ya master oke 2S ya sama misalkan apa tadi NH3 amonia ya disini amonia mole frat kita kita masukin disini mole frat ini face ini udah kita oke dan disini kita case study step up nya step size nya sekian kita run jadi kita bisa lihat gimana performanya dari perubahan temperatur semakin amat semakin naik kemudian kita cek disini reboiler queue semakin dia naik temperatur dia semakin rendah kebutuhan energi jelas ya karena kalau misalkan dia udah lebih panas ya berarti gak terlalu gede kerja si reboiler tapi di sisi lain karena kita dia lebih panas si kondenser ini kerjanya lebih berat ini bakal trade off antara kondenser dan reboiler kondenser makin lama dia energi yang dibutuhkan semakin besar nah disini kita cek juga yang paling menarik masalah impurity kalau misalkan kita naikin stripper fit kita bisa lihat sebenarnya dari H2S dia makin turun artinya kita harus hati-hati sama temperatur karena kalau misalkan ketinggian dia berarti antar art shopnya lebih dikit disini kan 0,16 ini 0,17 disini juga sama tadi yang 0,25 jadi 0,23 jadi kita harus hati-hati kita bisa cek disini makin rendah kita startnya misalkan dari 60 buat kita cek dimana sih kira-kira temperatur optimumnya kalau kita cek plot bisa cek plot juga kira-kira kayak gini kira-kira seperti itu buat konfigurasi kedua kan yang pertama kemarin yang pakai dry steam yang kedua ini kita nggak pakai sama sekali dry steam kita pakai cuma pakai heat integration gitu ya udah terus masuk udah hasilin yang murni sekarang kita lanjut ke konfigurasi kedua nah ini konfigurasi kedua ini cukup kompleks juga mekanismenya jadi kita nambahin ada dua komponen kita cek ya fleet package-nya tetap dia kayaknya oh nggak dia pakai elektrolit ya dia pakai beda elektrolit dan RTL disini ada elektrolit dan RTL di aspen properties ya jadi bukan di bukan di hysis biasa tapi di aspen properties oke di component list ini kita cek ada air metan karbondioksid ini semua kan pengotor ya metan karbondioksid H2S amonia air udara sorry water air terus disini dia ada apa ini ion ya disini dia beda disini dia pakai ion kalau yang disimulasi pertama kita pakai apparent approach disini dia pakai true approach oke disini fleet package sudah tadi nah ini di set 1 karena kita disini pakainya apa ya beneran equilibrium kalau tadi kan kita sour sour PR ini kan kita pakai elektrolit berarti dia ada reaksi ini ini ada reaksi water karbondioksid HCO3 H3O ini reaksi dari apa ini disosiasi dari HCO3 min kalau kita cek ini disosiasi air air jadi ion-ion terus ini H2S disosiasi jadi Hs min dan H3O nah ini semuanya kita spesifikan gitu oke semuanya ini equilibrium kestimbangan terus kalau aku lihat tadi KEQ nya dia entah masukin sendiri atau emang udah dari aspen nya gitu oke gitu nah gimana sih caranya cara kerjanya kenapa disini butuh 2 distillation column jadi cara kerjanya adalah column pertama itu digunakan untuk ngebuang sulfur H2S sulfur recovery makanya disini dia bakal H2S nya gede banget sampai setengah CO2 juga banyak disini nah dia bakal kesulsim tujuannya kesulsim ya buat nge-recover si sulfurnya gitu ya karena sulfur itu kalau dibuang sayang dan itu juga gak bagus buat lingkungan dia bakal diubah ke elemental sulfur nah disini kita ini yang sour water nya terus ini apa nih gitu kok strip water strip water ini isinya air dan HCl kita cek ya nah ya air dan HCl jadi tujuan kita nambahin HCl disini buat kita bisa nge-strip si sulfur gitu ya karena kalau misalkan dia di pH nya bukan pH asam sulfur itu gak bisa nge-strip gitu ya ini kan kita pakai air biasa nih bukan pakai steam nah gitu jadi kolom pertama tujuannya buat nge-keluarin sulfur nah disini kita bisa cek sulfur nya udah sangat rendah ya 0,0,0,0,0 karbon di aset udah rendah nah tapi disini kita masih ada amonia cara gak nyerangin amonia itu kebalikannya kita pakenya NOH gitu ya cek gitu kita tambah sodium hydroxide kita ini pasangnya segini itu 91,05 kilogram mole per hour jadi tujuannya kalau misalkan kita mau nge-buang amonia dia itu harus pH nya asam gitu ya kebalikan dari nge-buang sulfur kalau nge-buang sulfur CO2 itu pH nya dibuat jadi asam kalau misalkan nge-buang amonia dia pH nya dibuat jadi basah gitu ya nah ini kita dibuat jadi basah kita dapat disini amonia berapa oh ya hampir murni amonianya sedangkan kalau misalkan disini water ya water nya sampai 0,98 nah tapi disini karena kita pakai chemicals kita bakal ada sisa-sisa kayak gini ada sisa-sisa chemicals yang gak bereaksi oke nah ini agak beda sistemnya sama yang pertama ya sistem pertama padahal dia ada pengotor juga nih ada amonia ada H2S tapi dia dipisahkan dalam satu kolom tapi kalau misalkan dia di simulasi kedua ini dia simulasi dia pisahin itu dalam beda kolom nah tapi kita butuh chemicals tambahan kalau misalkan mau nge-buang sulfur kita pakai asam nge-buang amonia yang basah kita pakai basah kuat ya nah oke jadi itu dia kita dapat 3 pemrosesan untuk tujuan yang sama gimana caranya biar air itu terbebas dari CO2 H2S sama NH3 gitu ya kita udah belajar 3 cara pertama itu pakai S-Pen Plus pakai steam steam stripping gitu ya terus yang kedua itu kita tanpa stripping kita cuma pakai heat integration yang ketiga kita pakai additive chemicals HCL dan NOH buat nge-strip H2O gitu ya H2O yang kotor oke jadi segitu aja video dari aku dan ini menutup seri tentang elektrolit dan tentang water desourcing gitu ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah Sampai jumpa